Halo guys, jadi ini video pertama saya, reaction ya, menggunakan device Realme 8 ya, bukan yang Pro. Jadi ini saya menggunakan kamera bawaan dari HP Realme 8, dan juga saya menggunakan headphone dari Logitech ya, teman-teman semua. Jadi saya belum tahu ini kualitas rekaman layar dari Realme 8, dan juga kualitas microphone dari Logitech ini, yang saya beli seharga kurang lebih 150 atau berapa ya, lupa saya juga. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan nonton bareng-bareng ya, playoff pertandingan antara EVOS Indonesia melawan Blacklist dari Filipina kalau nggak salah ya. Kita langsung masuk ke dalam gamenya. Inilah saatnya kita bersatu, bergabung, untuk mendukung EVOS Legends, perwakilan Indonesia, satu-satunya yang berada di Upper Bracket Final. Kita kumpulkan kolom komentar, dengan hashtag Indoclet, dengan hashtag EVOS Roar, ataupun dengan hashtag Tim Pomerit kalian, tapi yang pasti, kita dengan sekuat tenaga bakal menuju ke Land of Dawn. Best of 5, LG memakai Popol dan Netizen, Versic memakai Granger, Clover memakai Lunox, TV Post Legends, bakal siap untuk melakukan Reksi memakai Selena, anti-mix menggunakan Benedetta ya. Oke, menit pertama sudah berjalan teman-teman semua. Ini meta, digi feeder kayaknya ya, dari Blacklist ya, Filipina benar teman-teman semua. Ini ngeri juga ya, pick hero dari Filipina menggunakan, Brody, dan juga Elise. Blacklist Internasional. Ini kameranya bisa kita pindah-pindah ya, teman-teman semua. Saya pindah ke sebelah sini aja, biar nggak menutupi, dari tampilan player dari EVOS ya. Terlebih dahulu. Iya sekali, ini di area midline sudah terkena stun. Oh my goodness, di Jackson apa aja, tapi masih bisa untuk bertahan di TBN saja sama teman-temannya juga. Oh, the bottom memory-nya nggak terkena damage karena jangkauannya tidak tercapai. Kali ini para pemain dari tim Blacklist ternyata sudah melakukan zoning out. Ada ESO di depan sana. Waduh, sakit bener itu gelinjennya. Mati Rafael-nya, tapi Selena juga mati, dikit dihajar saja, terserang hati rematnya oleh seorang anti-mage. Iya, bahkan kali ini wife memaksakan untuk meriset kembali Tartal, menstart ulang. Sedangkan di area belakang juga sudah dapat hito yang akan menggunakan popo. Tartal, Tartal, Tartal diambil oleh Blacklist dari Filipina. Di menit ketiga masih imbang ya, perolehan gold-nya ya. Dari EVOS Legends, 8.000, sementara dari Blacklist itu 7.900 teman-teman semua. Apapun yang mereka bisa miliki. Di yang pertama mungkin arah ada Little Wonderer, yang kedua juga masih ada sertaunya. Jadi poin-poin mungkin pundi-pundi gold dari Blacklist sekarang berasal dari sana. Rexy dan LG ada di tengah. Ini zoning dari Blacklist Internasional cukup bagus ya, karena mereka ada DG. Terus, Elvis juga movement-nya bagus banget ya. Nah dia bisa nembus-nembus tembok dengan cepat, karena skill satunya itu. Rexy tertewakan. Oh, 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 oh. Asimic juga tumbang. LG masih selamat, tapi groovy-nya bisa di-take down ya. Kelopor luar biaya, wah. Blacklist terrasi notar kejutan terheran-heran. Iya, seperti tukaran yang baik sekali lagi. Ini sih, rugi-nyanellah menurut saya ya. Brody, hyper dari Blacklist ini udah terteksiun ya. Di menit-menit awal kalau diteruskan ya. lagi-lagi didapatkan oleh lunox ini kenapa ini tampilannya jaringan saya tapi suaranya enggak patah-patah apa ini karena memang dari gamenya atau dari jaringan saya harus mendapatkan satu buah barbapnya tapi ditartal kenapa ini kali ini para pemain dari tim blacklist internasional terkena dari Sonata tetap diamankan dengan retribusinya oh my god yes sementara itu di area bawah anti-match berusaha untuk mengamankan objektif kali Oke udah normal lagi beradaannya mau dicegat aja tapi sudah terlambat turut di bawah hati-hati ada dua hero hati-hati anti-match karena belakang tapi versi di belakangnya tergigit begitu saja oke dan ini saling baku tumbuk ya dari kedua oh pastinya entrees tewas dan reksi juga dikejar-kejar tiga hero teman-teman menurut dua hero lawan yang mengejarnya semua versik video ini versi berarti tumpangkan jadon saja oleh Pak Wiso oh my god versi kuasa aja dua yang menunjukkan apa ini ini benar-benar ngeselin ini dia untuk kabur sepot tapi dia di take down saja ayo 2 macan putih dari Indonesia dan dibalikan keadaannya temen-temen tapi towernya dari evos sedikit demi sedikit digundul ya nyawa seorang wise benar-benar ternyata wise yang pun harus ditumbangkan karena dari evos sudah kehilangan dua turut teman-teman semua tapi dari goldnya perolehan goldnya masih menang evos ya akhir-akhir coba untuk mengganti dan pati mesalik topan tim ini sudah melakukan ultimate nya lincah banget ya apakah akan dikontesnya dikontesnya mati dikontesnya mati dikontes dikejar-kejar gila itu dari goldnya sudah disusul Rp24.000 sedangkan evos Rp22.000 versik hati-hati versik versik pak hitonya gila akhirnya stop dampakkan was melakukan lirik-lirik di arah midline terlebih dahulu ayo dong masa kalah aja di arah midline-nya tiga orang jaga untuk memberikan gepuran atau mendapatkan objek di kali ini versik berjalan untuk mendapatkan powerful buff tapi diberikan gitu aja nggak mungkin untuk dikontes blacklist internasional mengamuk oh ditetapkan terus sekarang ditetapkan terus sekarang versik hati-hati versik versik ditumbangkan versik berhasil mencantung oleh seorang OM dan di sisi lain ultimate menggantikan omenus dari pilihan Edward sakratul maut lihat ultimate masih bolo bida di sini lg juga tumbang itu sih nggak ada obat itu brodynya gila iya mengejar kareba temen sedara anti magic kepung kanan kiri gak bisa kemana-mana dan langsung aja di stand oleh seorang vile masih ada holibug system masih dicobong kubidas dan ternyata memori hampir saja sedikit lagi berhasil mentumpahkan seorang dan digundul itu ratenya tanpa batu lor temen gila itulah bahayanya meta support ya ada digi ada rafaela ada elis ya jadi digi bisa buka-buka mat rafaela nambah darah terus zaman speednya elisnya juga bergerakannya cepat rotasinya dan dia juga bisa jadi tank darahnya nggak bisa habis gila sih ini kalau dari segi pembelian hero sih EVOS kalau bisa memainkan selena sama popol kupanya bisa membalikan keadaan harusnya ya dia sedikit terdorong tapi ternyata apalagi ada blue nox dia burst damage nya luar biasa dengan popol dan netizen nya itu bisa stun musuh di kontes lagi oh oh ayo ayo ratakan ratakan dong kabur semua dari blacklist lihat-lihat dari anti-match juga berusaha untuk dibalikan lagi sekarang kill poinnya 16 16 di menit ke 11 ya teman-teman semua beda goldnya 5000 tapi anti-match tadi bungkai tidak cukup baik coba dipasarkan ada yang dua di sana anti-match tidak boleh terlalu terburu-buru langsung dipasarkan ada satu bagi kita ada orang yang lakukan oh 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 anti-match di take down versik hati-hati versik versik dikejar terus dikejar terus dikejar terus dikejar terus oleh digi sama elis masih juga versik ampun wow damage bertubi-tubi yang diberikan ke arah seorang versik sekali ini dari blacklist tanpa membuang waktu mereka mencoba untuk mengamankan lord yang pertama versik keluar dari kanan tapi geli ini obung sebentar kita lihat apakah versik berhasil menyelamatkan hari dari emos legend dan kita lihat ternyata tidak lord juga sudah didapatkan oleh blacklist aduh lg pakai popol dan netizen kurang maksimal ya teman-teman semua mereka akan kehilangan satu bolor masih lord yang pertama memang tapi ini tidak jelas mau jadi support apa tank karena kalau jadi tank tidak ada damage gunanya cuma stun sama nge-slow pergerakan musuh doang luka-buka jalan dikit kalau sudah kalah turret ya tidak ada damage nya dia agresif agresif mereka juga punya satu buah potensi membantu teamfight bukan hanya sebagai offlaner yang diam di lane saja betul ini lebih karena yang agresif betul 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 yes dan kali ini item buildnya bisa dilihat ya teman-teman semua jelas apa enggak tahu saya dari hasil rekaman kamera dan juga layarnya dari realme 8 ini ya menit menit menanggung ke arah belakang tapi oh my Venus menerima dari tim acan putih mulai memasuki kandang dari tim acan putih Indonesia Blacklist sudah gundul tinggal turet ya turet bagian bawah dan gundul semua hancur semua turet nya LG pun tewas dan game pertama sepertinya dimenangkan oleh Blacklist dari Filipina diambil poinnya di game yang pertama wow 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 pertandingan yang cukup cepat di game pertama kita kali ini bahkan seorang ELIS dari OHAB agresif sekali detik-detik terakhir masuk dengan flowing blood winter turn challenge dan langsung meng-end base dari EVOS Legends oke nanti kita langsung rekam lagi pertandingan yang kedua dari EVOS Legends Indonesia dan juga Blacklist dari Filipina ya teman-teman semua terima kasih terima kasih